Balik lagi lor, kita di Borgol. Selanjutnya, ini ada penemuan buayo sepanjang 2 meter. Hah, buayo darat, tapi tidak. Jadi, wargo kelurahan Teluk Nilau, lorong gedung RT 07 Kecamatan Pengabuan, digegerkan dengan seekor buayo sepanjang 2 meter yang masuk pemukiman wargo. Hal ini pun sontak membuat wargo sekitar kaget. Beruntungnya, pihak Damkar sigap melakukan penangkapan dan evakuasi terhadap buayo tersebut. Bagaimana beritanya? Ini dia. Dari video amatir yang direkam warga sekitar, terlihat buaya sepanjang 2 meter berada di sepul lorong. Terlihat dari video tersebut, petugas Damkar dengan sikap dan tetap berhati-hati guna mengevakuasi buaya sepanjang 2 meter tersebut. Buaya sepanjang 2 meter ini cukup liar, sehingga membuat pihak Damkar kesulitan melakukan proses evakuasi dan penangkapan. Butuh waktu 45 menit bagi petugas untuk menangkap dan mengevakuasi buaya tersebut. Kabit pemadaman dan penyelamatan kebakaran Wanwan Irawan membenarkan, jika pada rapuh sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, pihak Damkar berhasil menangkap serta mengevakuasi buaya sepanjang 2 meter tersebut. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga sekitar yang resah terhadap kemunculan buaya tersebut. Setelah berhasil ditangkap, buaya tersebut dilepas liarkan ke habitatnya dan langsung diseratkan ke pihak PKSDA Provinsi Jampi. Sesuai dengan laporan dari masyarakat, yaitu Bapak Ibrahim, yang bertempat tinggal di Lorong 7, RT 07, Lorong gedung Kelurahan Teluk Milo, telah melihat dan melihat buaya masuk ke area perumahan masyarakat. Untuk itu, mereka mengontak dari pos pemadaman kebakaran Teluk Milo untuk evakuasi penyelamatan tersebut. Atas kejadian tersebut, masyarakat diimpau untuk lebih waspada dan berhati-hati. Dan jika terlihat adanya keberadaan puaya, masyarakat dipinta untuk menghubungi petugas Tamkar. Surya Kurniawan, Cik TV, Laborka. Surya Kurniawan, Cik TV, Laborka. Surya Kurniawan, Cik TV, Laborka.